Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti untuk sementara menyelamatkan wajah tim merah putih di kejuaraan dunia bulu tankis 2023 menyusul. Keberhasilan mereka melangkah ke babak final, Sabtu, 26 Agustus 2023. Apri Fadia yang merupakan satu-satunya wakil merah putih yang tersisa, berhasil melaju ke final kejuaraan dunia bulu tankis 2023 setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Soe Yong Kong Hyong dalam laga perempat final di Royal Arena, Copenhagen, Denmark. Pasangan juara Malaysia Open 2022 ini mengalahkan ganda putri peringkat tiga dunia itu dalam straight game dengan skor 21-9, 22-20. Di game pertama, Apri Fadia tampil begitu perkasa. Mereka bahkan unggul 5-0 lebih dulu sebelum terus menjaga momentum hingga menang 21-9. Sementara di game kedua, Apri Fadia mendapat perlawanan sengit. Sempat unggul 13-8, mereka berbalik tertinggal 17-18. Namun, selepas momen tersebut, Apri Fadia mampu bangkit dan kembali memberi perlawanan sebelum mencetak dua poin saat kedudukan 20-20. Ini jadi kemenangan kedua beruntun yang diraih Apri Fadia atas pasangan Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Apri Fadia membungkam Kim Kong di perempat final Malaysia Open 2023 dengan skor 22-20, 21-15. Di babak final, Apri Fadia sudah ditumbul Chen King Chen, Jiayi Fan, China, yang sukses melewati babak empat besar dengan mengalahkan kompatriot mereka sendiri, Zhang Shuxian Zheng Yu dengan skor 21-14, 21-16. Sementara itu, strategi pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah Gloria Emanuel Widjaya belum mampu mengatasi tekanan ganda campuran peringkat satu dunia. Zhang Shui Huang Yakyong di babak 16 besar kejuaraan dunia BW. Dejan Gloria harus mengakui keunggulan pasangan Cina itu dengan skor akhir 14-21, September 21 di Laga yang digelar di Denmark tersebut. Puji Tuhan bisa bermain dengan baik hingga selesai. Hanya kami tak bisa keluar dari tekanan. Harus diakui, performa lawan sangat bagus. Mereka menduduki ranking satu dunia dan rajanya diganda campuran, kata Gloria dalam rilis resmi PBSI, Kamis kemarin. Hingga kini kami belum bisa pecahkan telur. Saya akan terus mencari solusi. Tunggu tanggal mainnya saja, ujarnya menambahkan. Sependapat, Dejan mengatakan ia dan Gloria sudah bermain maksimal. Hanya saja, jam terbang dari Zhang Huang memang tidak bisa berbohong dalam mengantisipasi serangan-serangan Dejan Gloria. Dari segi permainan, lawan begitu bagus, mulai dari servis dan saat terima servis. Mereka memang jauh lebih siap. Tadi itu tidak ada permainan rally. Kami tak bisa keluar dari tekanan. Sudah dicoba, tetapi belum bisa, ungkap Dejan. Pasangan peringkat 19 dunia itu pun akan mempelajari dan mengevaluasi permainan mereka, agar bisa menaklukkan ganda campuran terbaik dunia itu di kemudian hari. Yang paling susah dilawan, mereka begitu berpengalaman. Penampilannya luar biasa. Untuk itu, kami akan terus berlatih untuk mencari solusi mengalahkan mereka, kata Gloria. Kami harus memperbaiki semuanya yang hingga hari ini belum ketemu cara untuk mengalahkan mereka. Kami harus bisa menemukan solusinya, yaitu bagaimana bisa keluar dari tekanan, ujarnya menambahkan. Sementara itu, Indonesia menurunkan 9 wakil di hari keempat kejuaraan dunia yang digelar di Denmark kali ini. Selain Dejan Gloria, untuk ganda campuran masih ada Rehan Naufalku Sarjanto, Lisa Ayuku Sumawati yang akan menghadapi Uta Watanabe, Arisa Higashino, Jepang. Sebelumnya, langkah Rehanov Rivaldi, Vita Hanimpias juga terhenti di 16 besar usai kalah dari pasangan Thailand Decapol Puavara Nukroh, Sapsiree Thayrat Tanachai dengan skor Desember 21-19-21. Sampai jumpa di video selanjutnya.